Selamat datang juga Ibu Susi Antigumelar, makin bertambah peserta kita Bapak-Ibu. Baik, waktu sudah menunjukkan 9.30 sesuai dengan agenda kita. Jadi pertama-tama saya ucapkan mewakili narasumber dan host juga bahwa ini satu kesempatan yang sangat baik sekali, kita bisa berkumpul di malam hari ini untuk bersama-sama menimba ilmu dan belajar sama mendengar dan tukar pikiran, terutama kesempatan yang diberikan oleh narasumber kita nanti, Pak Aryo Rasyadi sebagai seorang trainer, praktisi, inosen, CEO, komplit. Jadi kita dapat paket komplit malam ini. Acara akan dibagi menjadi tiga bagian Bapak-Ibu, jadi nanti Bapak Aryo akan menyampaikan materinya, kemudian juga nanti akan ada tanya-jawab. Dan jangan lupa acara ini disponsori oleh tiga perusahaan yang sangat besar sekali dan akan menjadi, katanya sih, sponsor rutin Bapak-Ibu ya. Jadi kita nunggu seri berikutnya nanti. Ada dua belas hadiah yang akan bisa diberikan ke Bapak-Ibu. Jadi ada dua buku yang sangat baik dari Bapak Aryo Rasyadi sebagai pengarangnya. Kemudian juga jangan lupa akan ada lima voucher sebesar satu juta rupiah dari Ridatur Cibubur yang akan diberikan kepada Bapak-Ibu nanti pada saat mengajukan pertanyaan dan keaktifannya dalam forum. Juga akan ada lima hadiah. Ini menarik Bapak-Ibu. Jadi suplemen dan lain-lain ya. Jadi dari Sipesta Herba Indonesia akan memberikan lima produk yang terbaiknya akan diberikan ke Bapak-Ibu yang beruntung nanti. Kurang lebih seperti itu nanti jam sembilan pas saya akan membantu menutup acara. Dan mudah-mudahan acara berjalan dengan baik. Kalau lebih sedikit kita oke ya Pak Aryo ya. Mudah-mudahan nanti animonya tinggi jadi kita bisa expand. Untuk mempersikat waktu, saya persilakan Bapak Narasumber, Pak Aryo Setra Setiadi untuk memulai. Kayaknya perkenalan singkatnya dari saya sudah cukup. Nanti bisa lebih detail melalui slide tadi Pak ya. Untuk aturan mainnya mungkin nanti pada saat Pak Aryo menyampaikan makalah materinya, speaker kita bisa di-offkan, bisa ditutup. Kalau ada yang ingin bertanya bisa ditulis dulu di chat. Nanti saya akan sampaikan pada saat forum tanya-jawab. Atau terserah Pak Aryo, kalau Pak Aryo terbuka untuk langsung ditanya di tengah, saya menyerahkan ke Pak Aryo. Waktu dan tempat Pak Aryo dipersilakan. Terima kasih. Selamat mengikuti acara Bapak-Ibu. Ya, terima kasih yang, ini senior saya nih, Pak Aryo Dergantoro dan juga Pak Aryo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak-Ibu sekalian. Sebelumnya kami terima kasih ya kepada Pak Aryo yang sudah memberikan kesempatan. Jadi, waktu itu saya dikejar ini. Harus tampil yang kedua katanya. Nah, ini kita cobain. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelumnya saya memberikan disclaimer bahwa materi ini adalah materi bisnis praktis, tapi dengan penyampaian model akademik. Sehingga mungkin mohon maaf, seandainya ada beberapa istilah-istilah yang lebih banyak mengarah ke akademik. Tapi sebenarnya intinya ini bisa digunakan dalam bisnis praktis, Bapak-Ibu. Terutama buat Bapak-Ibu, para praktisi, para konsultan, bila mana menemui kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, mungkin yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kita mencoba mengambil suatu alat bantu untuk Bapak-Ibu memudahkan dalam menganalisa dan juga melakukan upaya untuk memilih strategi dan bagaimana mengeksekusinya dalam sebuah proses. Ini juga bisa digunakan, sebenarnya bukan semata-mata harus ada masalah, tapi juga bisa digunakan biasanya bila mana Bapak-Ibu membuat sebuah perusahaan baru atau startup. Startup juga bisa banyak menggunakan model-model bisnis model ini. Dan juga ini bisa dia lakukan pada saat kita mau launching sebuah produk baru. Juga bisa. Dan biasanya ini cukup komprehensif. Jadi saya mencoba menggunakan metode bisnis model canvas dengan pendekatan Delphi yang nantinya akan kita rangkum, kita gabungkan jadi satu dengan menggunakan proses model canvas dan value proposition canvas. Nah, di dalam dunia akademik, karena kebetulan saya juga mengajar sebagai dosen, canvas banyak digunakan sebagai alat bantu. Canvas itu ibaratnya papan tulis, yang kita tempelin post-it, stiker gitu ya, warna merah, kuning, hijau, dan segala macam, untuk memudahkan kita memonitor, melihat, dan mengetahui apa yang masih belum kita jalankan, dan sampai sejauh mana yang sudah kita jalankan, sehingga kita tahu di mana letak kesalahannya. Jadi itu kurang lebih pengantarnya, jadi mohon nanti buat Bapak-Ibu yang sudah sangat mengetahui, terbiasa dengan istilah ini, mohon agak bersabar. Mungkin nanti malah bisa membantu saya untuk memberikan insight-insight-nya, dan bagi yang baru mungkin kita akan coba lakukan dengan bahasa yang se-praktis mungkin ya. Untuk itu saya mohon izin untuk share slide saya Bapak-Ibu. Semoga bisa terlihat dengan baik. Nah, di dalam hal ini, kita bicara masalah bisnis model. Bisnis model ini sebenarnya lebih banyak juga digunakan untuk kita membuat suatu perencanaan bisnis. Dalam sebuah bisnis itu kita kadang-kadang, apalagi menekati 2025, maka banyak di antara kita yang sebagai praktisi, eksekutif dalam sebuah bisnis, ataupun Bapak-Ibu sebagai konsultan, itu seringkali mendapatkan pertanyaan dari klien. Bagaimana bisnis plan kita di tahun 2025? Apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita tingkatkan, dan apa yang harus kita tinggalkan? Nah, ini biasanya kita bisa menggunakan bisnis model. Nah, namun bisnis model canvas, karena canvas itu banyak sekali. Ada proses model canvas, ada value proses canvas, ada bisnis support canvas, ada 8 atau 10 jenis canvas. Ini yang paling banyak digunakan adalah bisnis model canvas. Namun, bisnis model canvas ini banyak kelemahannya. Walaupun memang ini lebih sederhana, lebih ringkas, tapi kelemahannya dia tidak melihat dari sisi eksternal. Dia lebih banyak menggunakan model ini, lebih banyak ke arah internal. Biasanya faktor kompetisi dan lain-lain itu tidak di eksplorasi dengan cukup dalam di model canvas yang ini. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan alat bantu kedua, yaitu pisau analisa yang kita sebut dengan Delphi Method. Delphi Method adalah merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa proses yang kita lakukan, elemen-elemen yang kita taruh di dalam bisnis model itu, apakah sudah bisa dipastikan sesuai atau belum. Maka kita mengundang beberapa panel orang-orang yang kita undang, yang kita jadikan dalam satu kelompok, kemudian kita melakukan pendekatan wawancara atau diskusi. Kalau di dunia umum, orang biasanya menyebutnya FGD, Focus Group Discussion. Tetapi di sini, kalau di dalam akademik, kita menggunakan namanya teknik Delphi. Hampir setama, hanya metodenya agak sedikit berbeda. Nanti di bagian yang kita jelasin. Setelah bisnis model yang Bapak-Ibu lakukan, siapkan, rencanakan, itu kita validasi dengan kita mendatangkan panel-panel orang-orang ahli atau representasi dari stakeholder perusahaan, maka tentunya bisnis model kita akan menjadi lebih lengkap. Karena dilihat dari dua perspektif, internal dan eksternal. Setelah itu baru kita kerucutkan. Sudah dilihat, terus mau diapakan. Nah, kita eksekusi. Eksekusinya menggunakan proses model canvas. BMC. Pak, Pak Riu, maaf. Di saya slide-nya nggak bergerak? Belum, Pak. Oh, oke, Pak. Takutnya saya yang delay. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kalau bisnis itu biasanya kita melakukannya dalam tahap designing, dalam tahap perencanaan. Nah, proses eksekusinya kita menggunakan proses model canvas. Itu yang nanti akan saya sampaikan di bagian nanti. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak-Ibu. Mohon bisa bersabar. Karena ada beberapa istilah-istilah akademik, tapi saya coba untuk sampaikan dengan cara sepopuler mungkin. Ini profil saya. Jadi mudah-mudahan bisa dilihat. Saya lama di industri farmasi, mulai dari level assistant manager, sampai president director, komisaris advisor, dan juga panah bekerja di distribusi, produksi, operasional klinik, dan seterusnya. Saya sekarang adalah dosen tetap di Bidang Nusantara di program Maksa Sadana dan program MMT ITS, Matisser Manajemen Teknologi ITS, dan saya pernah mendapatkan beberapa penghargaan dan sertifikasi di bidang pemasaran, human resources, maupun terakhir saya mengambil dokter saya di bidang bisnis manajemen dan di bidang hukum. Kurang lebih seperti itu. Yang tidak penting lah itu nanti bisa di. Nah, sekarang kita perlu mengapresiasi ini teman-teman baik saya. Ini ada Ridatur, ini dari Cibibur, ada Pak Joko Mordianto. Pak Joko sudah ada belum ya? Nah, Pak Joko Mordianto ini adalah satu ownernya, yang hari ini berbagi voucher ya, Pak Aryo dari Nantoro ya. Banyak voucher itu. Kalau kurang bisa nambah katanya. Ini untuk turumroh dan haji ya beliau ini, termasuk juga pencarianan. Dan di sini juga ada sahabat saya juga, Pak Suseno, ini dari Sintesa Herba Indonesia. Beliau juga menyampaikan, titik pesan ini ada beberapa produk unggulannya, yaitu Biometa, itu untuk penyakit biometabolik, seperti diabetes dan lain-lain. Kemudian ada produk di Moringa Oliveira. Biasanya untuk produk-produk yang terkait dengan, ya ini isinya daun kelor sih ya. Kemudian ada minyak balur, trisala, dan seterusnya bisa Bapak Ibu tanyakan ke Pak Suseno. Dan Ice Rien Plus adalah konsultan yang pernah saya dirikan, yang sekarang kita fokus pada marketing HR yang legal. Baik, terima kasih Pak Suseno dan Pak Joko Mordianto. Nah, kemudian kita melihat di sini. Di sini kalau kita bicara value, itu tentunya selalu orang bicara masalah teknologi. Benar. Teknologi adalah sebagai enabler, sebagai pemberdayaan, bukan sebagai model. Jadi value itu harus diceritakan dengan sebuah model, yang kita sebut dengan bisnis model. Di sini letaknya. Nah, bisnis model ini hanya bisa dibuat dengan bisnis strategi. Jadi, strategi itu hanya bisa dieksekusi kalau kita buatkan modelnya seperti apa. Rumahnya kayak apa, kendaraannya seperti apa, siapa yang mengeksekusi, itu bisnis model. Nah, baru kita berikan value-nya. Value adalah hal yang didapatkan pelanggan atas dasar biaya yang sudah dia keluarkan atau dia berikan. Makanya pelanggan itu selalu berpikir, apa yang saya dapatkan dibanding apa yang saya sudah sampaikan, saya keluarkan, itu namanya value. Di sini produk teknologi membantu. Contohnya, misalnya Bapak-Ibu bekerja di bidang perbankan, sekarang perbankan itu bersaingnya sudah ke arah digital. Jadi orang cenderung menggunakan aplikasi atau kegiatan transaksi perbankan sudah menggunakan smartphone. Sehingga smartphone itu menjadi satu-satunya teknologi. karena sekarang kalau perbankan tidak menggunakan aplikasi di mobile phone, maka dia tidak bisa mengakses pelanggannya, karena pelanggan membutuhkan kemudahan. Pelanggan membutuhkan akses. Sehingga kalau harus masih menggunakan offline, mungkin dia akan tertinggal. Tapi untuk merubah sebuah aplikasi perbankan perbankan tadinya offline jadi online, perlu bisnis model. Bagaimana kita mendelivernya? Position-nya seperti apa? Produknya bagaimana? Harganya berapa? Proses? Komunikasinya seperti apa? Itu di dalam bisnis model disantumkan. Sehingga dalam hal ini, pelanggan akan mendapatkan value kalau dia sudah mengerti model. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya model bisnis? Sebenarnya, kalau kita bicara model bisnis adalah kita bicara masalah proses perusahaan bekerja. Jadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa sih yang menjadi pembeli atau pelanggan? Apa value yang didapatkan? Bagaimana kita mengelola uang atau revenue dan cost atau biayanya? Dan beberapa logika ekonomi yang memberikan nilai dan kebutuhan kepada pelanggan, termasuk key activities dikepanelan. Nanti kita detailkannya. Ada sembilan elemen dalam bisnis model yang akan sering Bapak-Ibu lakukan atau jumpai dalam melakukan proses perencaraan bisnis, proses evaluasi bisnis, dan juga untuk mengetahui di mana permasalahannya sekarang ada dalam bisnis Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini hanya contoh saja bahwa bisnis model canvas atau orang bicaranya canvas model bisnis ini adalah merupakan lanjutan dari beberapa framework atau kerangka. Dulu ada namanya Four Box, itu diciptakan oleh Johnson. Kemudian dipertajam lagi ada juga yang namanya Six Function Framework atau Open Innovation. Itu oleh Chesbrook dan Rosenblum. Kemudian Osterwalder, ini terkenal sekali, sampai sekarang masih digunakan di hampir sebagian besar sekolah bisnis. Adalah model yang sebut dengan canvas model bisnis atau main building block karena ada sembilan block. Dan juga ada juga yang menggunakan yang namanya Four Factor Framework atau Business Model Discovery dari MUGI. Tetapi di antara satu, dua, tiga, empat, inilah yang paling banyak menjadi referensi atau tools atau alat yang digunakan dalam membangun sebuah rencana bisnis. Bedanya di mana? Bedanya adalah di dalam sembilan block ini semuanya dimulai dari kata kunci yaitu segmen pelanggan atau customer segmentation. Karena dalam konsep ini, titik utamanya adalah customer. Kalau customer-nya salah mentarget, salah membuat segmentasinya, maka tadinya produknya bagus itu bisa tidak laku karena kita menyampaikannya, menargetkannya pada customer yang tidak sesuai. Misalnya barangnya dengan nilai tinggi, kualitas premium, tapi kita menawarkan dengan segmen customer yang sangat sensitif terhadap harga. Maka tentunya akan terjadi proses yang panjang untuk bisa diterima. Oleh karena itu, kelebihan daripada sembilan block ini adalah semuanya dimulai dari segmen. Nah, setelah dari segmen, baru kita masuk ke value. Value apa yang mau kita sampaikan? Value adalah sesuatu yang diterima pelanggan. Di sini yang membedakan bisnis kita dengan bisnis saing adalah value-nya apa. Contohnya misalnya sekarang yang lagi rame ini mobil listrik misalnya, elektrik vehicle. Itu proposisi nilainya adalah ini hemat energi, kemudian maintenance-nya juga relatif murah, kemudian tax-nya juga mendapatkan fasilitas dari pemerintah, kemudian bisa masuk ke ganjil genap, misalnya kalau di Jakarta ya. Sehingga nilai-nilai itulah yang akan disampaikan. Walaupun awalnya banyak sekali pertentangan karena terkait dengan persaingan. Tetapi nilai inilah yang selalu ditunjolkan di tahap kedua setelah bicara segmen. Ini kita di sini dulu nih. Nanti kita teruskan di slide-slide berikutnya. Tapi perbedaannya, kalau di four box ataupun six functions, mereka mulai dari value-value-value dulu. Nah value itu kadang-kadang menarik memang. Dan itu penting. Tetapi itu kita bicara adalah kepada... Mohon bisa di-mute. Pak Aryo, terima kasih. Sehingga ini menjadi kurang begitu menarik karena orang cenderung, ya sudah kalau ada value, tapi kok nggak bareng, kok nggak laku ya? Ada value-nya bagus. Tapi kok nggak ada respon? Nah, makanya selalu dikembalikan kata kunci pertama adalah segmen. Ini yang mendasarnya kenapa sampai sekarang model bisnis kanvas atau bisnis model kanvas yang sembilan blok ini menjadi digemari saat ini oleh baik itu kalangan akademisi maupun kalangan praktisi konsultan bisnis. Nah, kalau kita bedah lagi bisnis model itu ada empat titik utama. Pertama pelanggan, ya di sebelah kanan. Pelanggan ini menjadi titik utama karena kalau kita membaca bisnis model kanvas itu membahas dari kanan, ke kiri, kemudian ke bawah. Jadi selalu berputarnya ke situ. Di pelanggan itu di eksplorasi habis-habisan. Segmentasinya, relationship-nya, hubungannya, bagaimana mendistribusikan produknya sehingga diterima pelanggan itu di situ. Baru setelah itu dia masuk ke proposisi. Mau ditawarkan apa? Apakah kita akan bicara produknya kualitas terbaik? Apakah kita bicara harganya sangat kompetitif? Ataukah kita bicara servisnya yang berbeda dengan yang lain? Yang lain mungkin 2-3 hari baru barangnya dikirim kita, 1 hari dikirim. Ataukah kita ada penggantian produk pada saat terjadi defect atau kerusakan atau apa. Yang lain tidak ada, yaitu nilai. Penawaran dan pelanggan ini akan berpengaruh kepada income atau arus pendapatan. Sebut dengan bahasa keuangannya adalah finance. Atau revenue. Revenue itu mendasari bagaimana perusahaan bisa bertahan, bisa eksis. Karena apa? Karena ada value yang didapatkan. yaitu revenue, penghasilan. Setelah dapatkan penghasilan, diapet dari mana, dari apa yang ditasampaikan dan pelanggan yang sudah ditentukan, ditargetkan, baru kita bicara bagaimana untuk kita bisa mengoptimalkan pendapatan ini, kita membangun atau menyentuh wilayah infrastructure. Infrastructure itu kita bicara masalah mitra, kita bicara masalah aktivitas, dan seterusnya. Di sini kita bicara masalah struktur yang nanti akan berpengaruh kepada biaya. Biaya yang bisa dikendalikan dengan nilai yang kita sampaikan yang didukung oleh arus pendapatan itulah yang namanya model bisnis. Jadi kalau kita bicara model bisnis sebenarnya adalah kemampuan bagi perusahaan dan mitra untuk menciptakan, memasarkan, dan mengenamkan nilai ini serta model lupungan. endgame-nya selalu satu, pendapatan, dan profit. Kalau hanya revenue saja, tapi tidak mengenerate profit, maka tidak menjadi menarik. Nah inilah yang sekarang digunakan sebagai dasar pemikiran kenapa sembilan blok ini atau bisnis model ini menjadi idola atau sekarang dipakai. Nanti kalau mungkin 2026-2027 muncul modal-modal baru, bisa saja ini ditinggalkan. Bukunya yang sebelah di bawah ini sudah banyak, bahkan soft copy-nya juga ada, game-nya juga ada. Nah, sekarang saya mencoba membahasik. Intinya apa sih? Selalu dimulai dari customer. Customer ini mau apa? Siapa dia? Apa yang dia sukai? Perilakunya seperti apa? Dia kalau beli, belinya di mana? Kalau beli, ngajak siapa? Kalau dia bayar, bayarnya tunai atau kredit. Kalau tunai, dia pakai hard cash atau pakai debit atau pakai transfer. Ini harus dipelajari dulu. Jadi semua bisnis itu harus tahu siapa customer ini. Atau orang zaman dulu sering menyebutnya customer is a game. Tapi sebenarnya dalam konteks ini, customer adalah target yang harus kita pastikan seperti apa dia. Dari sini baru kita bicara value. Hal apa yang akan kita sampaikan supaya customer mengerti mengenai produk kita? Misalnya tadi, oh mengenai produknya travel-nya Pak Joko misalnya. Oh Pak Joko itu pelairannya bagus. Harganya kompetitif dan prosesnya cepat dan selalu dapat hotel yang bagus misalnya. Atau produknya dari Pak Suseno tadi. Produknya harganya terjangkau dan efekasinya sangat baik. Value itu harus disampaikan melalui channel. Saluran. Channel ini harus disampaikan karena banyak sekali ada produk-produknya bagus, value-nya bagus, tapi penyampaiannya tidak tepat. Channel juga termasuk dalam hal ini adalah bukan semata-mata distribusi tapi juga termasuk sales. Maka sales termasuk bagian daripada channel sebenarnya. Bagaimana produk ini disampaikan kepada pelanggan sedekat mungkin dengan pelanggan. Apakah itu berupa offline secara fisik atau online secara virtual atau kombinasi online dan offline atau yang kita sebut dengan multi-channel atau yang lebih tepat lagi adalah omni-channel. Di sini letaknya. Karena pelanggan walaupun dia kita target dan dia tahu produknya tapi kompetitifnya nggak bisa didapatkan, nggak bisa diakses, nggak ada di internet, dihubungi susah, websitenya sering tidak diupdate, di WA tidak direspon, maka customer akan mengalami kendala. Kendala itu akan berpengaruh kemana? Ke hubungan dengan pelanggan. Maka value ini adalah membuat orang tetap menjaga hubungan dengan customer. Ingat Bapak Ibu, as a business, itu bisnis harus jangka panjang, harus sustain, harus berkelanjutan. Maka bisnis harus menjaga hubungan dengan pelanggan. Relationship. Yang di relationship tujuannya apa sih? Value. Karena tidak ada result safety yang gratisan. Everything is cost. Maka cost itu dicemakan dari apa? Dari value-nya. Saya akan mengajak Pak Arjen Dikrantoro minum kopi, tapi kalau cuma ngopi-ngopi saja, saya nggak dapat bisnisnya, saya nggak menjalin hubungan sama dia, ya itu jadi cuman friend aja. Tapi there is no business value. Nah dari sini, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Atau revenue. Atau pendapatan. Ini kita masuk dari sini sudah dapat revenue nih. Kemudian kita hitung. Apa saja komponen biaya yang akan berpengaruh. Pertama adalah aktivitas. Aktivitasnya apa sih? Oh kita harus masih aktif Pak, kita menawarkannya dengan menggunakan below the line misalnya. Kegiatan customer gathering, kemudian kegiatan olahraga, kegiatan talk show, dan segala macam. Itu aktivitas. Kemudian key partner. Siapa saja yang mendukung kita. Vendor, kemudian distributor, kemudian kolaborator. Ini adalah bagian-bagian pada partner. Sehingga bisnis itu harus didukung oleh partner siapa. Karena seringkali bisnisnya bagus, vendornya bagus, tapi partnernya tidak mensupport. Sehingga ini tidak jalan. Kenapa kita harus hati-hati? Karena partner, aktivitas, dan sumber-sumber daya, resource itu biasanya adalah manusia dan material. Itu akan berpengaruh ke kos ke biaya. Oleh karena itu, hati-hati Bapak-Ibu. Wilayah ini adalah wilayah kos, wilayah ini wilayah revenue. Maka intinya adalah bagaimana kita mengoptimalkan, meningkatkan revenue, dengan menekan biaya serendah mungkin, sehingga terciptalah keuntungan atau profitabilitas. Itu konsep dasar dari piece model itu yang secara lugas seperti itu. dikitnya kita teruskan. Apa saja isinya? Banyak sekali. Nanti kalau Bapak-Ibu berkenan, bisa Bapak-Ibu minta file-nya ke Pak Haryo Ardito. Ini kita bicara masalah siapa yang menciptakan nilai, pelanggan-pelanggannya apa, nilai apa yang kita berikan, apakah kita bicara masalah kinerja, masalah bisara desain, atau apapun. Kemudian melalui saluran apa, bagaimana mereka menghubungi, kita bisa diakses melalui apa saja, bagaimana penjualan kita, bagaimana kita menjaga hubungan dengan mereka. Ini belayang contoh-contohnya seperti itu. Baru nanti akan berdampak kepada pendapatan. Nah, pendapatan juga bisa saja tidak ada segala penjualan, tapi juga dari bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber income yang lainnya, seperti aset dan segala macam. Baru kita bicara aktivitasnya apa, produksi, problem solving, networking, sumber daya adalah manusia dan material, termasuk pendanaan, mitra, perutannya adalah biaya. Ini contoh detail daripada sembilan elemen tadi. Sampai sini, kurang lebih, itu menjalankan bisnis modal. Nah, kemudian salah satu yang menarik adalah dalam bisnis modal itu, Bapak-Ibu harus memperhatikan yang sebuah dengan tiga ini, FDV. visibilitas, visibilitas, viabilitas. Visibilitas itu lebih ke arah apakah produk ini itu secara fisik, secara tangibel, secara kasat mata, itu menarik enggak sih? Buat mereka, itu sesuatu yang mereka butuhkan enggak sih? Menjawab permasalahan mereka enggak enggak sih? Itu seperti itu. Kedua adalah visibilitas. ini orang minat enggak sih? Kira-kira. Visibilitas itu ke arah minat, visibilitas itu ke arah spesifikasi produknya atau fiturnya. Viabilitas lebih ke arah finansialnya. Maka, kalau kita bicara barangnya itu menarik, secara fisik, orang berminat, tapi harganya akan terjangkau. Maka, secara income itu akan berpengaruh. Makanya, keseimbangan antara tiga ini, FDV ini, menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian kita sebagai pelaku bisnis ataupun sebagai praktisi atau sebagai konsultan mau dipartikan. Sebenarnya model ini, tercantum enggak FDV-nya ini? Kenapa? Karena FDV itu, kita kan bicara solusi. Ada yang demikian sebetulnya sweet spot innovation. Sweet spot itu adalah titik apa ya, titik irisan, area irisan antara solusi yang diinginkan dengan yang dilihat secara fisik, operasionalnya, atau secara finansialnya. Kalau tiga-tiganya memenuhi unsur visibility, visibility, viability-nya bagus, ini biasanya kita waktu kita rencanakan ternyata responnya mendapatkan tangkapnya yang bagus, maka sweet spot-nya apa sih? Oh, sweet spot-nya misalnya mereka minta produknya itu kemasannya enggak usah terlalu besar. tapi dibuat warna-warna menarik dan dibanyakin hadiahnya dengan harga yang terjangkau. Itu sweet spot. Jadi artinya kalau kita mendesain sebuah produk atau jasa, sebaiknya harus kita lihat sweet spot-nya di mana. Apakah kecepatan dalam distribusi, apakah kualitas barangnya, ataukah yang lain. Karena ini barangnya lagi ngetrend. Sehingga ini menjadi orang menjadi tertarik. sekarang kalau kita lihat iklan-iklan produk kecantikan, misalnya banyak menggunakan bintang-bintang dari Korea. Karena Korea imitating dengan kecantikan dan masalah medikal. Sehingga itu berbau Korea itu menarik. Itu contoh saja. Kalau kita pertajam lagi, sudah jadi model, sudah jadi sembilan elemen sudah Bapak-Ibu gambarkan. Terus inovasinya. Inovasi tidak alah harus selalu ada. Di beberapa perusahaan, kalau memungkinkan silahkan Bapak-Ibu kembangkan inovasi. Tapi jika tidak, cukup dengan sembilan elemen tadi, asal dieksekusi dan dimonitor benar-benar, itu bisa jadi kok. Karena kita bicara inovasi, kita harus bicara apa sih value yang mau kita tawarkan. Misalnya, tadi contohnya mobil listrik misalnya. Value-nya apa sih? buat pelanggan, buat dia, itu lebih ke arah hemat biaya. Maintenance dan segala macam. Kemudian, dia bisa melakukan charging di rumah. Dan secara value-nya, dia mendapatkan satu kebanggaan. Karena mobil listrik termasuk langkah. Belum semua orang bisa punya, karena harganya relatif lumayan tinggi. Nah, baru kita membangun arsitek value-nya itu, kita menggunakan lima. apa yang kita tawarkan, bagaimana kita meng-create value-nya, apa isensinya, bagaimana distribusi dan formosinya, kelima, siapa yang akan kita ajak kerjasama. Itu selalu bicara. Nah, baru kita bicara revenue model, dan kita bicara ting value. Kurang lebih sama, ini adalah merupakan inti sari dari yang sembilan elemen tadi, tapi dipertajam lebih ke arah apa yang baru. Apa yang bisa membuat bisnis ini menarik. Sekarang, orang menggunakan HP. HP itu sekarang sudah bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga bisa digunakan sebagai alat fotografi, sebagai alat recording, untuk merekam, dan bisa untuk alat untuk browsing, karena bisa mencari informasi apapun dengan menggunakan HP, misalnya itu sudah bentuk-bentuk inovasi. kita masuk sedikit, apa sih keunggulan BMC? BMC itu cepat banget. Gampang, bapak-bapak pakai pantan tulis, di garis-garis pakai kertas, flip chart juga bisa. Seringkali, kalau saya bicara dalam suasana pelatihan, bisnis model, ataupun saya melakukan diskusi dengan klien saya, itu biasanya cekat gampang. Dan semua orang bisa berkontribusi, menuliskan, nanti kita sortasi, kita pilih. Waktunya lebih singkat, lebih mudah dipahami, dan cenderung kalau kita kerjakan bersama, maka team working dan kolaborasi itu bisa tercipta. Karena setiap orang diminta kontribusi. Menurut kamu, customer kita siapa? Menurut kalian, cost yang bisa kita tekan yang mana? Menurut Anda, apa sumber revenue yang bisa kita diutilisasi atau kita gali lebih lanjut? Semua didorong untuk bisa kerjasama, membicarakan apa sih bisnis model canvas yang akan kita buat nantinya. ini menarik gitu ya. Karena ini biasanya untuk persiapan rencana bisnis, sekarang orang sudah buka semata-mata bicara bisnis plan, tapi bisnis plan dengan bisnis model canvas yang menjadi referensi dalam Bapak Ibu membuat bisnis plan. Kekurangannya apa? Biasanya adalah kita melihatnya adalah end user tidak dihitung, persaingan tidak diperbankan. Jadi fokusnya lebih ke arah diri kita, diri perusahaan kita, diri perusahaan klien kita, tapi perusahaan lain kita tidak eksplorasi. Ini berbeda dengan kita menggunakan five forces ya, model five forces-nya porter. Kalau five forces-nya porter, sisi eksternal kita lihat, tapi ini lebih internal. Makanya analisa-analisa seperti PESEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment, ini tidak banyak di eksplorasi. Tapi lebih banyak ke dirinya. Walaupun itu sudah cukup sih, cuma kadang-kadang harus hati-hati. Karena faktor subyektivitas, bias, itu akan cenderung muncul kalau Bapak-Ibu menggunakan BMC. Untuk mengantisipasi BMC yang terjadi kekurangan ini, maka saya menawarkan namanya DELVY. DELVY adalah untuk alat yang membantu agar pada saat kita mendefinisikan model bisnis buat perusahaan, wilayah-wilayah yang tadi tidak tercakup, tidak tersebut, tidak tertuliskan di dalam bisnis model, atau kita hanya melihat dari sisi internal tapi external kita tidak lihat, kita gunakan DELVY. DELVY itu intinya kita bicara suatu metode di mana kita mengundang opini orang, kita mengundang pendapat dan juga ide-ide serta analisa mereka melalui beberapa tahapan. tahapannya biasanya kita menggunakan metode untuk pengumpulan data. Pengumpulan data bisa menggunakan questionnaire dan bisa menggunakan pertemuan face-to-face. Apalagi kalau wilayah itu orang berjauhan. Ini biasanya digunakan dengan kita mengundang beberapa kelompok ahli atau expert atau master untuk bicara masalah pendapat mereka atas isu yang kita tawarkan. karena biasanya kalau kita yang membuat kita yang menyatakan dan kita memberikan pendapat pasti semuanya akan subyektifnya akan dominan. Tapi kalau kita di-counter dengan Delphi maka statement kita itu akan mendapatkan feedback akan mendapatkan respon dari panel yang mewakili beberapa pelanggan bisa pelanggan langsung bisa mitbar distribusi bisa pelanggan akhir siapapun kita undang dalam satu kelompok tidak lebih dari 10-15 orang maksimal kemudian ada satu orang berfungsi sebagai facilitator atau chairman yang organisasi saya pernah melakukan kemarin sebuah BUMN cukup rame ini karena di sini kita diuji kebesaran hati kita karena apa yang disampaikan customer itu kadang-kadang agak tajam bahkan kadang-kadang tidak mendapat dengan apa yang kita sajikan dan itu kita harus berjiwa besar untuk menerima perbedaan itu sebagai umpan balik sebagai feedback jangan di-counter dulu karena tujuan kita adalah collect tekniknya macam-macam bisa direkam dalam ruangan di video atau di lakukan silahkan saja selalu ada dua orang satu facilitator yang merunning itu dan satu orang adalah observer yang mencatat semua diskusi pemikiran masukan ataupun debat yang terjadi diantara para peserta maupun terkait dengan satu masalah yang kita sampai itu kemudian ini biasanya menarik karena ini bisa digunakan kalau di perguruan tinggi itu sebagai bagian daripada metode riset kualitatif kenapa kualitatif karena biasanya ini digunakan untuk proses pengambilan keputusan misalnya Bapak-Ibu mau launching produk pertanyaan laku nggak kalau saya launching ini kira-kira desain yang paling disukai model mana kira-kira harga yang sesuai yang bisa diterima harga yang dikisaran berapa kalau saya launching kira-kira hadiah promosi yang dibutuhkan pelanggan itu seperti apa itu kita lempar nah pelanggan-pelanggan itulah panel-panel itulah memberikan feedback kepada kita ini loh kita sukanya warna ini kita sukanya hadiahnya gini-gini dari situ kita ketimbulah namanya konsensus ini yang kita gunakan dalam membuat sebuah strategi untuk menambah kekosongan daripada BMC yang tadinya hanya internal menjadi BMC dengan Delphi yang menggabungkan antara internal dan external kurang lebih seperti itu bentuknya seperti apa macam-macam tujuannya bisa untuk menyelesaikan suatu masalah biasanya kalau kita menyelesaikan sendiri seringkali kita blank Bapak-Ibu terlalu bicara masalah eksternal kalau perusahaannya jarang mendapatkan informasi dari luar biasanya dia akan bingung kenapa terjadi gini kenapa tiba-tiba barang saya banyak retur kenapa barangnya tiba-tiba banyak orang yang tidak membeli lagi tiba-tiba hilang pelanggannya apa yang terjadi ini biasanya diklarifikasi dengan model-model Delphi ini kemudian salah satu tujuannya Delphi adalah juga diramakan membuat strategic scenario planning maksudnya apa sih Bapak-Ibu serau paling adalah sebuah rencana bisnis itu selalu tidak boleh rigid tidak boleh kaku harus fleksibel kita 2025 kita tidak tahu bagaimana pemerintahan baru dengan presiden baru dan kabinet baru apakah akan menjadi lebih baik apakah sama atau sebaliknya bagaimana dengan nilai tukar rupiah sekarang 15.300 apakah nanti sekarang 13.000 apakah nanti 15.000 atau 20.000 semua itu penuh dengan ketidakpastian makanya untuk mengantisipasi terjadi ketidakpastian atau ketidaksesuaian kita menggunakan skenario planning biasanya bahasa awam digunakan adalah skenario optimis atau skenario pesimis kenapa dibuat dua skenario secara bisnis perusahaan harus mendapatkan suatu alternatif kalau plan A gagal plan B nya apa jangan sampai kita membuat suatu rencana bisnis kita punya satu plan saja satu asumsi saja satu rencana bisnis saja terjadi tidak sesuaian di tahun berikutnya maka kita tidak bisa menjawab terus mau ngapain angkanya tidak bisa didapatkan kita harus buat pulang lagi jangan sebenarnya dibuat dari dua skenario itu akan menyakut semuanya proses dan juga finansialnya plan A apa plan B apa jadi kalau plan A tidak kecapai plan B nya apa bagaimana plan B ini harus tetap untung tetap profit jangan sampai plan B nya itu dibuat minus itu berat karena perusahaan tidak bisa mencoleransi terjadinya loss dalam rencana keuangan perusahaan kemudian dari sini kita juga bisa menggunakan alat ini sebagai assessment DELV banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan DELV tapi secara tidak langsung mereka mengundang beberapa staff nya beberapa pimpinan departemen unit atau divisi kemudian ditanya kita punya masalah ini bagaimana menurut kalian sebaiknya apa apa yang dilakukan apa yang salah apa yang harus kita tunda apa yang kita dahulu itu sebenarnya teknik DELV tapi dalam format yang lebih cair kalau DELV yang serius kita siapkan pertanyaannya kita buat skenario nya siapa yang memimpin jadi itu benar-benar dirumuskan tapi dalam pelaksanaan dalam bisnisnya DELV bisa digunakan dengan metode kita meminta pendapat orang untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi apakah yang kita rencanakan dan akan kita kerjakan itu apa sih potensial risk yang akan muncul apa sih yang respon yang akan kita dapatkan diterima atau tidak itu keadaannya kita menggunakan itu sebagai alat assessment yang menarik adalah intinya DELV itu biasanya kelompok-kelompok ini tidak ada namanya jadi orang bicara apa adanya biasanya identitas kita sembunyikan supaya orang bicara lebih terbuka karena biasanya orang kalau bicara menyebut identitas biasanya dia agak ada keengganan ada kekhawatiran wah nanti saya di pinggang atasan dia tanya kita gini wah itu sati-hati ya artinya karena kita bicara masalah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dalam beberapa kali putaran biasanya DELV dilakukan dengan minimal dua kali putaran putaran pertama kita bicara tentang topik yang global putaran kedua dari hasil jawaban kesimpulan pertanyaan-pertama kita berdalam kita detailkan lagi di putaran kedua dengan orang yang sama tapi waktunya sebaiknya ada break mungkin break makan siang atau jeda satu hari supaya apa supaya kita dapat kepastian apa yang disampaikan di sesi satu di sesi dua valid date ya masih valid masih sesuai bisa dipertajam lagi ini kita bicara nah setelah itu kita persilahkan mereka untuk presentasi untuk melihat secara sastik seperti apa ini contoh-contoh yang biasanya digunakan DELV dalam melakukan reevaluasi bisnis metodenya sama sebelumnya kita pastikan dulu ini cocok ya ya pakai ini karena ada beberapa perusahaan yang belum bisa terima DELV karena apa wah ini buang-buang biaya aja Pak Aryo kan susah kita nyari orang yang mau jadikan kita jadikan panel kita nggak perlu ini kita sudah tahu jawabannya sudah kalau memang itu dirasakan tidak perlu ya nggak usah digunakan ini adalah merupakan alat bantu saja yang biasanya kita sebagai pelaku bisnis atau sebagai konsultan bisnis seringkali ditanya Pak ini perusahaan kayak gini menurut Pak bagaimana dari teman-teman udah Pak mentok kita nggak tahu jawabannya sudah kita undang pihak luar dan itu dengan seperti itu kemudian kita mengundang panel dan itu sebaiknya jumlahnya gancil ya supaya apa supaya kalau ada terjadi ketidaksesuaian kita bisa menggunakan metode voting ini untuk melihat suara terbanyak dan biasanya kita lakukan dua kali dan kita batasi kalau bisa waktunya tidak lebih dari dua sampai tiga jam lebih dari dua tiga jam itu sudah nggak valid lagi karena Pak orang sudah mencapai titik kelelahan karena diskusinya biasanya akan cukup mendalam kalau seperti ini nah kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi ronda satu sudah ada bagaimana hasilnya kita buat kesimpulannya kemudian kita lakukan ronda kedua kita dapatkan hasilnya baru kita buat feedback kalau Pak mau lihat videonya ada di YouTube ini silahkan nah setelah dapat Delphi setelah kita dapat sesuatu yang memberikan insight dari eksternal maka kita sekarang mau ngapain ini bagaimana kita membuatnya ingat setelah segmen customer maka katedral adalah value value itu kita potret lagi dengan alat tajam lagi alat analisa lagi namanya VVC value proposition canvas jadi mohon maaf ini agak ada satu istilah ini membacanya dari sini dari kanan pertama kita lihat dulu yang dikerjakan customer itu apa sih pertama dia cari informasi kedua dia membandingkan produk kita dengan produk lain kemudian ketiga dia melakukan meminta penawaran kalau to be to be kemudian keempat dia melakukan cek kira-kira dananya cukup apa enggak nah dari customer job ini akan muncul pins apa yang mereka akan dirita pin itu maksudnya gini saya selama ini kalau ini repotan saya adalah barangnya itu sering kosong kalau saya beli barang-barang ini kedua barangnya itu seringkali ini barang dari UMKM sehingga seringkali tidak ada standar kualitasnya kadang bagus kadang enggak kemudian delivery-nya sering tertunda kadang tepat waktu kadang molor alasannya kekurangan bahan baku itu pins dari pins kita baru bergerak ke gins kenapa ini perlu karena dari sini kita menunjukkan pin ke gins apa sih yang diharapkan mereka oh mereka butuh barangnya itu selalu ready customer itu butuh barangnya itu yang pengirimannya cepat customer butuh barang yang kalau di order itu tidak terjadi partial shipment jadi selalu bisa dikirim sekaligus dari sini baru kita bicara game apa sih yang kita tawarkan oh berarti kita bisa menggunakan metode komunikasi pakai apa misalnya pakai aplikasi pakai CRM atau pakai BA atau kita buat WhatsApp group atau apapun namanya nah gain ini adalah solusi yang kita berikan yang kita rencanakan untuk bisa menjawab permasalahan customer painnya dan harapan customer atau gainnya gain creator ini harus memberikan pain relief apa sih menjawab masalah-masalah ini nah setelah itu produknya apa yang kita tawarkan kepada mereka oh produknya berarti satu aplikasi yang customer bisa memberikan feedback bisa men-tracing barangnya sampai di mana bisa melakukan apa istilahnya itu kustomisasi barang yang diinginkan modelnya seperti apa warnanya apa kemasnya seperti apa seperti itu ini namanya value proposition dari produk ini dan dari gain ini baru kita terjemahkan dalam lainnya proses model canvas disini yang kita lakukan pertama adalah kita memperbaiki pengiriman kita mempercepatkan agar komponen itu segera tertanya kita taruh di di vote ini apa sih yang mau kita kerjakan BMC divalidasi dengan delving kemudian kita tahu value-nya apa apa yang mau kita kerjakan proses apa yang mau kita lakukan itu kita tulis dalam proses model canvas hanya dituliskan supaya apa supaya kita tahu kalau ada yang tertinggal intinya itu apa sih intinya kita melihat permasalahan apa yang kita kerjakan disini ya information ini kemudian hasilnya akan seperti apa vote itu adalah endgame-nya objektifnya PPI-nya hal yang akan mau kita dapatkan saya file Y-nya barang sering terlambat kemudian pengiriman tidak sesuai dengan pesanan kemudian barang adang-adang stoknya kosong informasi apa yang dibutuhkan informasi pesanan informasi jatuh produksi informasi stok hudang informasi mengenai pengiriman barang kemudian informasi itu kita apakan dari order kita berikan ke bagian logistik logistik kita berikan ke gudang gudang ke bagian transportasi transportasi bagian pengiriman kiriman ke pelanggan ini juga yang menunjukkan disini adalah bagaimana kita mengolah informasi itu dalam sesuatu namanya flow nah baru selain itu kita bicara bagaimana kita menyampaikan itu berarti kita kita perlu membuat semacam GPS tracking kita membuat customer bisa mengecek barangnya itu pesanannya bisa diterima atau enggak lengkap apa enggak disitu dan seterusnya ini adalah apa yang akan kita kerjakan ini yang proses yang kita lakukan dan wow adalah hasil akhirnya jadi ini why masalah prosesnya kemudian kurang lebih seperti itu jadi intinya karena saya lebih senang diskusi Bapak Ibu jadi saya tidak ingin bicara terlalu banyak saya pikir cukup 40 menit kita bicara kemudian kita lantikan yang lain demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Pak Moderator kita Pak Emanuel Aryo dari kantor silahkan Pak Emanuel Pak Aryo kalau saya menganggir Aryo saya mau menganggir diri saya sendiri silahkan kalau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu monggo kita diskus belum ada suaranya sudah sudah kedengeran Pak ya siap Pak dengar Pak baik-baik ya terima kasih banyak Pak Aryus Trastiyadi yang sudah memaparkan dengan detail dan lengkap dan saya setuju sekali bahwa memang untuk menyerap ilmu lebih cepat dengan berdiskusi bukan begitu Pak Aryo ya ya Pak jadi kita masih punya waktu cukup banyak untuk memulai diskusi kita persilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan sharing dan lain-lain dengan angkat tangan atau buka video langsung dipersilahkan ya saya akan mencoba membantu memandu dari sini dipersilahkan Bapak Ibu silahkan dibuka speaker dan audio serta videonya yang katanya ada doorpress ya Pak Aryo Oh ya kita punya 12 doorpress Pak Abdul Fauji silahkan Pak disampaikan langsung boleh atau mau dibacakan saja disini tentang Delphi survey dengan data analis ya Pak Abdul betul ya sebenarnya ini adalah dua hal yang berkesinambungan Delphi survey itu adalah data sourcing kita mendapatkan mengumpulkan data nah setelah datanya di sourcing kita kolek kita kumpulkan kita berlakukan analisnya dengan data analis yang mengerjakan biasanya juga bisa orang data analis bisa orang bagian business development bisa orang marketing bisa tapi data analis adalah merupakan lanjutan dari data sourcing yang digunakan dengan metode Delphi survey demikian Pak Abdul Fauji semoga bisa menjawab ya terima kasih Pak Aryo bagaimana Pak Abdul Fauji apakah sudah terjawab terima kasih Pak Aryo sama-sama Pak Abdul Bapak Ibu yang lain dipersilahkan buka audionya atau lewat chatting ini kita benar-benar beruntung dapat pakar langsung ya baik dosen praktisi dan seterusnya jadi sangat lengkap paketnya ini biasa aja Pak kita lihat disini ini ada banyak audiens yang mungkin juga memiliki bisnis atau ketertarikan yang sama ada Pak Andi ada Pak Ari ada Pak Budi Mbak Deski juga Pak Endin Bu Indah dipersilahkan ingin sharing juga dipersilahkan jadi kalau tadi kita lihat bersama Pak Aryo memang DLP ini sangat tepat sekali ya juga diaplikasikan buat startup-startup yang sedang menjamur sekarang ini Pak ya untuk pendekatan awalnya ya mungkin ada satu dua cerita Pak yang sangat sukses ya menggunakan pendekatan ini kalau cerita sukses sih biasanya mereka kalau sukses diem sih Pak gagal baru biasanya nah kemudian saya mengajar ya Pak di salah satu perguruan ikis swasta di program Raskar Sarjana itu rata-rata banyak beberapa mahasiswa bimbingan saya ataupun di dalam kelas saya yang melakukan bisnis mandiri atau startup dan rata-rata mereka bertanya Pak kenapa banyak startup yang gagal karena secara statistik startup itu dalam satu sampai tiga tahun pertama itu hampir 90-95% itu seringkali mereka gagal yang survive tinggal 35% itu surveinya macam-macam data surveinya nah kemudian kita perhatikan lebih seksama ya Pak itu karena mereka lebih banyak menggunakan intuisi menggunakan wisdom menurut saya ini cocok ini kalau kita membuat restoran di sini bakalan oke bakalan banyak seneng intuisi-intuisi itu memang menarik boleh gak salah tapi itu dibutuhkan jam terbang dibutuhkan wisdom dibutuhkan pengalaman yang panjang nah sekali-kali teman-teman ini yang masih muda-muda mereka cenderung eforia seneng nge-trend kalau udah lulus daripada nyari kerjaan susah kita membuat lapangan kerja sendiri bukannya pemerintah mendukung program para usahaan itu bagus cuman kalau mereka menggunakan business model ini itu bisa diantisipasi karena ada salah satu komponen dalam business model itu adalah cost cost dengan revenue nah itu kalau disejajarkan itu akan muncul angkanya seringkali teman-teman ini mereka melakukan kegiatan newbie atau membangun bisnis baru itu mereka tidak mencadangkan biaya kalau kita bicara equity ya Pak modal itu kan selalu ada modal yang di operasional dan ada modal yang untuk nanti itu dicadangkan nah Bapak misalnya Pak Aryo dari Rantoro punya modal 10M nih bangun misaha apa nih ketenangan burung atau apa gitu ya nah itu dibelanjakan semua ya pasti habislah karena seneng bisa excited gaji karyawan di atas UMR semua yang masih kembang-kembis tapi gajinya udah fasilitas udah bagus padahal belum tentu itu dibutuhkan nah itu kadang-kadang kita harus hati-hati karena newbie-newbie ini kadang-kadang mereka lemah dalam financial projection disini akan bisa dihindari kalau kita membuat PMC-nya benar sehingga risiko itu bisa kita minimalkan terutama untuk kita bicara cost structure dan key activitiesnya apa baik-baik ini kayaknya relevan nih Pak sama pertanyaan Pak Soir ini Pak jadi ada jadi disini hampir mirip Pak tapi mungkin bisa dipertajam jadi mohon izin untuk kekurangan penggunaan metode Delphi Survei dengan metode lainnya apa saja ya Pak dan penggunaannya untuk bisnis di bidang apa saja terima kasih mungkin bisa dipertajam kes yang tadi Pak Aryo silahkan baik Pak terima kasih Pak kalau kita bicara masalah Delphi ya ini focus B2B oh ada beda ini Pak Delphi kelemahannya adalah kita mengundang orang yang cenderung kita kenal dan kita anggap dia akan membela kita subjektif itu harus dikurangin itu karena biasanya Delphi ini kita mengundang orang yang sebenarnya malah sebaiknya belum kita kenal tapi dia punya kompetensi untuk bisa dihadirkan semakin dia anonim semakin dia tidak kita kenal maka pendapat dia akan semakin lebih beragam lebih terukin itu lebih bagus Pak kalau kita mengundang orang-orang sudah kita kenal secara benar ya ini beda kalau Delphi yang kita lakukan di dalam perusahaan itu bahasanya orang yang langsung kalau di luar kelemahnya kalau di dalam perusahaan biasanya kelemahannya perspektifnya masih perspektif internal kita mengundang beberapa karawan kita kumpulin terus kita coba diskusi yuk gini-gini karena mereka rata-rata adalah melakukan rutinitas kerjaan bersama-sama kita dalam suatu perusahaan biasanya perspektif eksternalnya menjadi kurang tajam padahal itu yang dibutuhkan Delphi itu membutuhkan perspektif eksternal untuk melihat mengkoreksi mereview apakah internal kita sudah benar atau belum kalau internenya masih kurang kita mengundang orang-orang internal ya pasti jawabannya aman Pak sudah benar Pak lanjutkan nah itu kadang case-nya ABS Pak ya iya asal Pak atas nah biasanya semua saja bisa Pak tapi biasanya sih ini lebih banyak digunakan untuk lebih layak B2C jadi kalau bisnis itu customer karena bisnis customer itu merefleksikan banyak pihak karena B2C itu mudah di apa ya lebih mudah dilihat barangnya gitu ya kayak makanan minuman kemudian barang sesuatu atau jasa itu bisa kelihatan kalau B2B kita kendalanya ada kelemahannya adalah responden B2B itu respondennya gak bisa banyak Pak terbatas sehingga kita perlu menggunakan B2C Delphine untuk lebih ke arah B2C oke kemudian ini ini sudah menyinggung B2B dan B2C ini seperti di pertanyaan ketiga nih Pak dari Pak Januari oh iya selamat malam Pak bisa nyambung ya B2B kadang-kadang seringkali perlu mengembangkan wilayah B2C benar tetapi saran saya satu kalau Bapak mau melakukan transformasi atau ekspansi dari B2B ke B2C sebaiknya dilakukan oleh tim yang berbeda karena tim B2B dengan tim B2C itu beda perspektif yang satunya perlu beberapa kali gunjungan sebagai deal kalau B2C itu tergantung iklan tergantung promosi tergantung hadiah B2B jumlah customernya mungkin gak nyampe 20-30 perusahaan kalau B2C itu bisa ratusan ribu ribuan bahkan mungkin jutaan sehingga apakah perlu dilakukan iya ke B2C benar untuk memastikan bahwa barang ini direspon gak seperti apa karena kalau B2B kan meresponnya dia pakai prosedur oke Pak kita tes dulu sampelnya kita tes dulu jalan gak kalau B2C enggak kadang-kadang yang bermain lebih banyak ke emosionalnya saya senang ya warnanya bagus lucu modenya lucu makanannya asik nih udah lah aku beli aja emosional benefitnya lebih dominan dibandingkan funksional benefit kalau B2C jadi apakah itu bisa besar sekali apakah apakah perlu dimixing iya harus dimixing supaya lebih heterogen karena kita bicara satu dari orang yang levelnya misalnya eksekutif satu dari bagian negara SN satu dari mewakili mahasiswa satu dari mewakili pengusaha itu bisa dilakukan semakin waktu saya melakukan salah satu di BUMN itu bahkan beberapa perwakilannya dari luar negeri pun mereka undang FGD kemudian saya di facilitatornya itu ya itu semakin banyak satu mewakili beberapa segmen itu semakin bagus memang yang capek facilitatornya Pak Ariel cunggir balik karena itu memahami karakter tapi itu justru menarik karena satu masalah dilihat dari beberapa sudut pandang beberapa segmen beberapa pemahaman ada yang ngerti puwinter ada yang gak ngerti ada yang perlu dipancing berapa kali baru ngerti itu itu kecewaan malam Pak Ryo bisa silahkan malam Pak silahkan Pak Pak Ryo mana nih Pak Ryo moderator Pak Ryo narasumber aja Pak Pak Ryo setiadi Pak Ryo dan Pak Ryo jadi Pak saya perkenalkan dulu nama saya Jahmada Girsang bukan bisnis saya advokat atau penasihat hukum atau law firm saya berkawan dengan Mas Hari Wardito udah cukup lama mungkin udah ada 20 tahun lebih pernah pernah dulu bertemu di satu perusahaan kemudian keluar bersama-sama dan dirikan bisnis masing-masing dan saya tertarik Pak untuk ikut ini karena begini justru saya pengen sedikit masukan dari Pak Ryo Setia Dila yang menjadi narsum kita malam ini di kantor di kantor law firm seperti saya Pak saya lihat rekan-rekan saya juga banyak rekan-rekan saya yang lainnya waduh ribuan bahkan mungkin apalagi sekarang advokat atau law firm itu semakin bertumbuh semakin bertumbuh bukan hitung tahunan saja Pak hitung bulanan karena memproduksi advokat itu sekarang bangsa dan negara ini gampang sekali enggak seperti zaman saya dulu Pak kalau zaman saya dulu itu advokatnya itu tahun 2000-an 99-2000-an sebelum Krismon itu masih sangat ketat tapi sesudah Krismon itu advokat itu produksinya seperti gujuran air hujan gitu nah saya tertarik Pak Aryo Pak Aryo Setiari ya maksud saya Pak ya Narsum kita saya berpikir waktu saya membaca apa namanya ketentuan dalam apa namanya yang menjadi topik malam hari ini BMC ya bisnis model bagi saya awam itu bisnis model kanpas sebenarnya kita bagi saya yang dulu waktu dengan nama Aryo Ardito itu kerja di satu perusahaan distributor sebelum saya lihat pokokan enggak asing gitu loh masalah apa namanya customer atau jual-menjual begitu ya Pak ya sekarang yang menjadi itu tertarik saya gini Pak mungkin di bisnis kami Pak di Lofom ini apa namanya kami juga kami kan punya juga pasien Pak punya klien punya customer cuman cuman sebutannya bukan customer seperti di distributor gitu sebutannya klien Pak sejujurnya apanya derajatnya itu kan sama seperti customer cuman contoh dokter Pak kan enggak disebut customer pasien dia kan kalau di dokter namanya pasien kalau di pengacara di advokat namanya klien kalau di distributor atau di marketing atau di mana namanya customer kan gitu Pak Aryo ya saya tangkap begini Pak makanya malam hari ini saya ikut itu sebenarnya mesejnya sama mesejnya sama tapi selama ini kan Lofom itu jarang jarang mengikuti cara-cara how to market gitu Pak how to get market gitu Pak padahal dulu waktu saya bekerja dengan Mas Aryo itu di satu perusahaan itu harus ada namanya agar agar jasa kita dipakai oleh masyarakat kita harus market leader namanya contoh lah kerating dayeng dulu yang didagangkan Pak Aryo ya dulu kan sebelum Pak Aryo kita masuk ke sana itu gak laku apa-apa Pak begitu Mas Aryo kita sebut saja kerating dayeng itu juga market leader nah saya kembali ke bisnis saya Pak ya itu jarang di sekitar kantor saya ada pengacara juga yang sangat top ya satu market dengan saya gak usah sebut namanya sebelah sana ada juga yang top tapi saya lihat di kantornya itu berjalan biasa-biasa saja tidak ada seperti tadi di akhir tahun kita bikin business plan untuk tahun depan gitu terus bagaimana delpinya di teori-teori yang tadi itu orang masuk Pak Pak Aryo mungkin gini Pak orang tidak mau dan tidak kenal teori ini makanya malam hari ini ternyata perlu loh Pak di kantor-kantor lofum yang besar menengah ke atas itu ini perlu banget loh Pak how to get apa namanya bagaimana kita mendapatkan dalam persaingan yang amat sangat ini nah singkatnya Pak untuk sementara ini mungkin awam bagi Pak Aryo Setiadi juga karena lofum pertama pokok yang pertama ikut di apa di ini apa namanya apa namanya di apa di bidang ini mungkin asing bagi Pak Aryo Setiadi menjawabnya tapi kalau ada jawaban Pak itu sangat bagus untuk saya mungkin karena saya mendengarnya juga terima kasih Pak Aryo Setiadi untuk pentornya saya mudah-mudahan tidak menjadi lebih apa lebih berat baik saya yang video saya ditutup Pak Sampahos kita jadi gak bisa kelihatan oh sorry sorry Pak sorry jadi sebentar sebenarnya waktu bicara kelihatan wajahnya lebih bisa bisa sorry Pak sorry Pak tadi pada saat Bapak lagi bicara oke sudah saya buka Pak oke jadi saya jawab langsung Pak Aryo Degantoro oke Pak silahkan nah sekarang Pak itu tadi kurang lebih gitu Pak Aryo mungkin di luar konteks Pak tapi sejujurnya saya ulang dikit kami pun punya klien punya customer kenapa teori ini jarang kami pakai gitu loh Pak nah Pak kira-kira penyebabnya Pak Aryo terima kasih Pak terima kasih Pak kebetulan saya S3 saya yang kedua hukum Pak waduh apalagi itu saya banyak membantu teman-teman Loflom gitu ya diskusi nah salah satu kendalanya adalah value propositionnya tidak jelas tidak well defined ya karena ada memang Loflom itu kan ada yang dia spesialis di litigasi dia spesialis di apa pidana dia spesialis di apa namanya PKPU misalnya Pak ya atau apapun jadi value proposition itu harus disampaikan dengan jelas sehingga orang pada saat dia bicara masalah penyitaan aset segala macam dia akan datang ke Pak Jamada Girsang atau saya kalau bicara masalah ada senggeta mengenai internasional bisnis saya akan datang ke pengacara B gitu ya nah bentuk-bentuk value proposition itu kadang-kadang tidak didefinisikan sehingga yang cenderung adalah palu gada apa lo mau gue ada ya sehingga ini tidak membuat orang jadi bingung ini Loflom ini bedanya apa yang disana oh yang ini spesialisnya untuk kalangan artis gitu ya ada itu ya ini spesialisnya membela orang-orang kecil ini spesialisnya terkait dengan pinjol misalnya dan seterusnya itu menjadi orang semacam label atau atribut yang perlu disampaikan dengan cara berkomunikasi ini loh kelebihan kami apa kedua kita kadang-kadang memilih customer itu tidak apa ya tidak definitif jadi kadang-kadang ada customer yang datang dengan kasus cuma sederhana misalnya kawin cerai Bapak terima misalnya atau yang yang satu terima tapi kemudian adalah perusahaannya yang itu didatang orang yang sengketa mengenai waris juga diterima sengketa mengenai pemecahan aset perusahaan yang ada sengketa terhadap piutang juga diterima dengan terlalu banyak segmen yang Bapak terima maka fokus kepada segmen yang akan Bapak elayanin menjadi pecah nah ini kadang-kadang kecerahan kita kan udahlah kita terima semua nanti tinggal staff-staff kita yang ngerjain yang ngerjain yang ngerjain yang ngerjain yang ngerjain tapi orang jadi bingung karena orang datang perusahaan pakai mobil mewah datang terkait sengketa bisnis segala macam lagi di ruang tamu ketemu orang yang bicara nangis-nangis masa mau cerai dengan istrinya dengan suaminya jadi kan jadi terganggu jadi segmen itu kan gak boleh digabung harus dipisah sehingga customer A dengan customer B itu tidak tercampur atau klien Bapak A dan klien Bapak B seringkali itu kendala ketiga biasanya kita banyak menggunakan wisdom ini saya lihat bukannya di lokom hampir semua perusahaan rata-rata kalau pelaku usahanya udah senior udah jam terbangnya cukup tinggi udah lebih dari 20 tahun 25 tahun mereka banyak menggunakan asumsi dulu saya biasanya gini ini sudah cukup gini aja begitu udah rame kenapa harus begitu hingga sini asus yang paling gampang ya antara Geramedia Gunung Agung Geramedia dengan adanya era digital dia bertransformasi membuat layanan produknya dipindah ke digital Gunung Agung gak mau dia bertahan ini toko saja cukup karena toh pandemi ini kan akan kembali normal gini apa yang satu berubah udah gini aja cukup pasti rame nanti juga balik lagi yang satu enggak kamis berubah itu makanya ada buku namanya Who Moved My Cheese itu bagus banget buku dari Spencer itu menjelaskan bahwa perubahan itu pasti terjadi nah kadang-kadang kita mengantisipasinya kita menggunakan paradigma yang lama dalam menghadapi permasalahan yang baru nah makanya bisnis modal ini kan bergerak dari yang 4 blok 6 blok sampai 9 blok banyak diminati karena ini banyak membantu kita untuk menyadarkan kita bahwa asumsi yang kita bangun pengalaman yang kita punyai jam terbang yang kita sudah kita lalui harus dipertajam dengan kekinian dengan update knowledge dengan update tools itu sih saran saya seperti itu mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Jepadakirsa muliate Pak terima kasih Pak Aryo setiadi cukup bagus masokannya Pak ini kan sesu pertama nanti nextnya saya ikutin lagi Pak ikutin siapa nih Pak Aryo 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 Jirgantara ada dua lagi nih Pak Aryo dari Ibu Ida Ida dan Budesti elemen mana BNC yang paling sulit atau rawan gagal yang paling sulit rawan gagal adalah value positioning dan customer segment itu yang paling kritikal karena seringkali segmen itu sudah salah itu apapun dikerjakan belakangnya salah semua itu karena kata kunci pertama segmentasi seringkali orang berbicara bagus misalnya saja ini lagi rame sebentar lagi ada pilkada sebentar lagi ada pemilihan kepala daerah kalau kepala daerah itu berhadapan di wilayah peripheral atau di wilayah rural maka dia akan melakukan kampanyenya dengan pengundang atau musik dangdut karena musik dangdut itu efektif mendatangkan masa sedangkan kalau di di daerah kampus atau berguruan tinggi mungkin yang dibangun adalah bukan musik dangdut tapi mengumpulkan orang dengan suasana dialog suasana diskusi orang bahasa itu paling sering diskusi bentuk-bentuk itu adalah terkait dengan segmentasi segmennya berbeda value-nya berbeda cara mendekatinya pun berbeda nah seringkali kita merehmehkan ini seolah-olah itu gampang tapi itu kritikal kalau masalah kita bicara distribusi relationship itu bisa dibangun yes itu banyak yang bisa kita lakukan tapi kalau bicara segmen ibaratnya kita menentukan pasang hidup ya Pak Arya di kantor ya cintanya mau dapat yang cantik kaya tapi gak dapat padahal kita udah berdandan ya pasti gak pas gitu akhirnya terjadilah penyesuaian-penyesuaian seperti itu apakah Delphi bisa di perusahaan besar atau di perusahaan besar yang penting niatnya dilakukan dan harus objektif Bu Indah karena banyak sekali kita lakukan itu kita mengundang teman-teman yang nanti hasilnya orang akan menjawab karena dia kenal sama Bu Indah ya yang disampaikan yang baik-baik aja nah itu bahaya itu ya karena semakin beragam informasi yang kita dapatkan semakin berbeda cara pandangnya itu semakin menarik walaupun nanti belum tentu semua dipakai ya tetapi itu jadi menarik buat Ibu Indah untuk mendapatkan insight harus diingat ya Delphi adalah memvalidasi menambahkan kekosongan informasi yang Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan BNC ya sehingga harusnya ini lebih beragam ini keberanian kita menerima perbedaan pendapat kebesaran hati kita menerima adanya kritik ataupun perbedaan dari orang-orang yang bicara itu itu justru semakin menarik kalau semuanya homogen nggak usah Delphi kita ngobrol aja menurut kamu gimana nah itu yang jadinya adalah suasana-suasana diskusi tapi lebih ke arah homogen nah kita cari yang heterogen ada lagi dari Budesti Kusuma oh Budesti influencer sangat memengaruhi market suatu promosi produk apakah bisa bukan ini seberapa besar pengaruh influencer dari produk bisa bisa banget ya Delphi artinya gini kita mengundang beberapa orang untuk mendapatkan perspektif mereka pendapat mereka mengenai influencer ya tentunya ibu harus menyiapkan dua kondisi ekstrim ya hitam dan putih pro dan cons ya biar orang yang menilai kalau influencer ini gimana sih oh ini bagus pak orangnya bicaranya menarik lucu dan selalu insightful seneng ngomongin yang satu bilang enggak pak dia tuh ternyata juga ngomong dengan produk yang lain di podcast yang beda jadi dia hanya berkata siapa yang bayar dan dia omongkan padahal kenyataan saya dengar-dengar dia tuh pakai produk enggak dipakai semua itu produknya dia hanya bayar produk kalau pas dipakai kalau sehari-hari dia pakai produk yang berbeda berarti kan enggak konsisten nah itu ya biarkan saja itu perbedaan itu nanti dari situ kita bisa melihat mendapatkan informasi ciri-ciri influencer yang disukai itu seperti apa ciri-ciri influencer yang harus dihindari itu yang bagaimana ciri-ciri influencer yang efektif dalam menyampaikan pesan itu seperti apa kontennya nah itu data itulah yang ibu harus dapatkan dari Delphi diskusinya karena ini akan menjadi menarik tapi bukan bicara ini bagus enggak ya si orang ini jangan mengarah ke individunya tapi apa yang dia kerjakan output apa yang dihasilkan proses apa yang dia kerjakan sehingga orang bisa menilai bahwa si A si B sebagai influencer ini menarik atau tidak tapi influencer itu kembali ya itu adalah output proses delivery yang penting dibuat yang harus diperhatikan adalah kontennya apa yang mau disampaikan seringkali kita hanya fokus pada outputnya speakernya saja tapi draftnya narasinya enggak kuat sehingga ya mudah dilemahkan gitu ya pengorannya besar oh besar banget itu Pak terima kasih Pak Aryo Ibu Indah dan Ibu Desti bagaimana apakah sesuai dengan respektasi jawabannya atau ada yang tidak ditanyakan kembali sudah sesuai Pak terima kasih atas jawabannya Pak terima kasih Pak Aryo jawabannya sangat bagus ya karena memang saat ini kan era digital market juga ya Pak ya jadi kalau semua setiap kita misalnya punya produk baru bikin kue atau apa ya sederhananya atau ngambil baju dari supplier mana gitu kan kalau kita enggak pakai influencer tuh kayaknya kurang ini ya Pak ya zaman sekarang tuh jadi itu tapi saya tuh takutnya kalau misalnya udah bayar mahal-mahal influencer nanti sebenarnya saya enggak bisa ngukur tuh Pak seberapa efektifnya makanya soalnya kan kalau di BMC yang kita pelajarin di kuliah kan influencer tuh kayak masuk di ini ya Pak ya yang di kayaknya di luar BMC-nya itu kan masuk ke channel Bu kenapa? masuk ke channel itu oh iya oh masuk ke channel ya Pak oh iya Pak maksudnya teman kan kalau misalnya mengukur efektifitasnya mungkin Delphi lebih ini ya Pak ya karena itu kan tadi dijelaskan di materi Bapak yang sampaikan bahwa kan terkait pendapat-pendapat ya Pak dari dua sisi itu ya jadinya kita bisa lebih kayak cenderung melihat nih influencer yang lebih efektif tuh yang modelnya kayak gimana ya Pak ya buat produk kita gitu ya Pak kesimpulannya benar Ibu dan kalau Ibu bicara masalah influencer apalagi dari sosial media ya sosial media tuh nantinya akan bergeser ya jadi dia sudah bukan lebih ke arah sosial media tapi lebih ke arah bagaimana media itu digunakan untuk bertransaksi untuk digunakan untuk apa saling jual beli dan akhirnya akan ditinggalkan juga terus sekarang lagi lagi euphoria lagi booming iya iya tapi begitu dia sudah mulai overload dengan begitu banyaknya pesanan begitu banyaknya produk yang harus di endorse dan segala macam maka jadi tidak fokus lagi jadi dia sebagai influencer itu tadi semua dikerjain padahal dia spesialisnya mungkin lebih bagus dia lebih ke arah misalnya produk-produk industri produk-produk yang alat-alat berat diterima juga jadi malah orang ini influencer-nya mana baik Pak berarti menentukan jenis influencer-nya ya Pak baik Pak Aryo makasih ya Pak atas penjelasannya iya baik terima kasih kembali kita masih punya 10 menit Bapak-Ibu baru 6 apa nanya ini kita masih punya banyak hadiah mungkin dari saya titipan 1 Pak bicarakan tentang VDV Pak itu bagaimana sih Pak kita menentukan irisan yang paling manis gitu menurut jadi dengan effort yang rendah cuannya tinggi kalau habis seperti itu Pak nanti ujungnya ya itu gimana itu Pak iya Pak jadi gini Pak kalau VDV itu biasanya kita membuat matrix Pak matrix kita buat kolom kemudian kita listing apa-apa saja yang masuk visibility masa-masa apa saja yang masuk viability apa-apa saja yang masuk desirability diantara listnya itu ada nggak satu atau dua elemen yang beririsan yang sama kalau diantara list itu ada irisan atau elemen yang sama itu sebutnya switch spot innovation jadi itu yang dianggap sebagai ini misalnya orang secara desirability pengennya produknya itu nggak terlalu berat bentuknya ringan ya kayak HP bentuknya ringan oke fine kedua visibility-nya dia inginnya produknya itu yang bisa portable bisa dibawa-bawa kemudian tipis terus viability-nya dia butuhnya produk yang ringan mudah dibawa-bawa tapi harganya terjangkau maka muncullah tablet itu namanya switch spot jadi itu kan gabungan antara ini kemudian timbul yang sekarang HP modulnya full itu dari switch spot orang butuh HP tapi layarnya terlalu kecil dia butuh layar apalagi yang sosial kita ya Pak itu kalau terlalu kecil kan berat kemudian jempolnya kegedean ketik juga susah maka butuhnya lalu lebar tapi biar nggak kesannya itu bisa dibawa-bawa bisa masuk saku maka dilipat terlipat itu jadilah timbulnya full itu karena switch spot dari desirability versibility dan viability baik-baik sangat gablang ya jawabannya contohnya di depan mata ternyata ya Pak oke baik-baik dari Pak Sun Hartono Pak Rio Delphi sudah komprehensif alih-alih mencari kelemahan tinggal dilaksanakan saja secara konsisten untuk mencapai hasil yang diinginkan oh ini statement nih Pak penguatan Pak setuju banget Pak Sun Hartono cuma itu tadi kita harus memastikan bahwa Delphi ini bisa mengisi nggak kelemahan dari BMC karena kadang-kadang Delphi itu kalau respondennya terlalu banyak gitu ya dan beragam itu malah scattered jawabannya itu pecah begitu dikombine dikompel malah nggak nyambung saya pernah kejarin wah ini gimana nih hanya di sesi keduanya kita ulang kita pertajam beberapa pertanyaan yang nggak jelas itu apa klarifikasi ulang gitu kadang-kadang itu saja sih memang itu melengkapi cuma kadang-kadang itu tadi ada karena ketidakmengertian atau kelemahan dari si facilitator si pemimpin Delphi Delphi method ini atau model diskusi ini dia tidak menguasai masalahnya tidak menguasai produknya sehingga pakai waktu-waktu ditanya dia menjawabnya melenceng akhirnya kesimpulannya jadi melenceng karena-gara si facilitatornya tidak well well prepared atau well brief gitu ya sehingga jawabannya mereka malam itu pada kejadian loh kok begini wah ternyata kita lihat di rekaman ulangnya wah dia yang jawabnya salah makanya beloknya jauh banget terpaksa kita cancel satu kita pakai grup yang kedua demikian baik semoga makin memperkuat ya Pak Sun Hartono ya bagus nih Pak ada lagi ada lagi suatu hari nanti chat GPT bisa jadi advisor kita gak nih Pak dalam bisnis ini Pak ya oh iya Pak sekarang masih banyak ya Pak beberapa perguran tinggi yang menentang menentang lah ya beberapa perguran tinggi sudah berkawan sudah bersahabat ya kayak Bapak dulu bicara Gojek sama Grab itu kan dulu berkelai sama Ojek Pangkalan betul sekarang Ojek Pangkalan hampir semua punya dua aplikasi ya sepi dia jalan ada panggilan dia jalan ya karena itu tadi perubahan itu kan bergulir ya Pak istilahnya pengembangan digital itu gak bisa dielakkan sih Pak betul dan sangat cepat ya Pak ya cuman bagaimana kita menggunakannya dengan bijak ya 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 yang sekali menemui mahasiswa yang menggunakan JCPT silahkan tapi pastikan ya valid gak walaupun cek mempunyai beneran referensinya ada gak kalau gak ada hati-hati karena bisa saja ya itu kan mengkompal dari beberapa statement beberapa sumber kalau sumber yang dikolek itu adalah sumber yang bener gak apa-apa yang gak ini ya jawabannya akan kesana kemari makanya kan dia mau yang lebih bagus langganan yang pro gak apa-apa sebagai searching idea dapat informasi ide silahkan pakai itu tapi analisanya pengembangannya strateginya jangan menggunakan itu lagi tapi kembangan sendiri jadi seperti bagian dari heterojet information salah satunya dari situ ya Pak sangat jujur tapi berdasarkan sumber data yang berhasil menarik diskusi dengan salah satu kaprodi sebuah perguruan tinggi dia bilang maksud saya saya tolak semua Pak Aryo saya gak mau terima pakai CTPT Pak kalau mereka gak pakai CTPT mereka cari buku dari mana buku informasi ini masih sangat mahal kalau mau beli dari Amazon dari yang ini mahal nah kali ini kan CTPT dia ketik aja atau pakai parafrase ketahuan atau parafrase seperti dari mana bisa ambil bisa di-download pdf-nya kenapa bawa selesai itu apa menarik saya baru-baru ini juga mengalami hal itu Pak cuma tidak berkaitan dengan bisnis saya tanya apa arti Midodare ini itu seperti apa versinya ternyata tanyaan sebelum resepsi malam jadi banyak baik-baik kita masih punya waktu 3 menit Bapak Ibu kalau kita mau on time jam 9 malam ini bagi-bagi aja Pak baik jadi ini sudah ada 7 peserta yang sangat aktif dan kontributif mungkin bisa saya ulang dari awal yaitu Bapak Abdil Fauzi kemudian Bapak Mohkoyru kemudian juga Bapak Yanwari kemudian Bapak Yahmada Girsang Pak Indah Oktaviani Ibu Oh Ibu Ibu Indah kemudian Ibu Desti dan Bapak Sun Hartono kasih berdua sama Pak Seno bagus baik saya akan tinggalkan nomor handphone saya nanti mohon Bapak Ibu bisa japri saya untuk memberitahukan alamat lengkap dan nomor handphone sehingga bisa saya follow up sudah kelihatan ya nomor telepon saya nomor telepon yang terbuka atau tertutup satu-satunya one and only Pak katanya gitu Pak nomor cantik kita foto kita foto bersama ya Pak oh ini ada Pak Aditya Pak Aditya apakah ada yang disampaikan atau ditanyakan mungkin enggak Pak Arya lima aja dulu oke baik Pak oke baik ya sepertinya waktu kita sudah di penghujung acara Pak Arya jadi terima kasih informasi yang sangat lengkap dan baik dan pastinya akan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan jangan ragu-ragu nanti juga untuk menghubungi Pak Arya memang kalau memang membutuhkan informasi yang lebih detail dan relevan dengan masing-masing bisnis pasti Pak Arya sangat senang membantu ya Pak baik Pak insya Allah Pak mudah-mudahan baik-baik saya melalui hostnya Pak Arya dulu ya Pak Arya betul-betul semua informasi sudah diberikan dari Pak Arya jadi akan ada yang disampaikan sebagai closing sebelum saya tutup ya baik terima kasih Pak Arya dan Bapak Ibu sekalian jadi BMC adalah merupakan salah satu saja alat yang bisa dipakai untuk membantu Bapak Ibu dalam melakukan analisa keputusan dalam membantu Bapak Ibu mengambil suatu solusi terhadap permasalahan atau dalam membantu Bapak Ibu dalam membuat sebuah perencanaan bisnis tetapi kadang-kadang BMC mempunyai banyak kelemahan yaitu dia lebih banyak digunakan secara internal sedangkan eksternalnya banyak tidak dieksplorasi olehkan itu Delphi bisa digunakan sebagai suatu metode untuk melengkapi kekurangan informasi dari eksternal yang ada pada model BMC setelah adanya Delphi dan BMC maka diharapkan lebih lengkap tapi ini tidak selesai harus diteruskan dengan model proses model kanvas sehingga proses yang akan dilalui seperti apa hal-hal apa yang dimulai didahulukan dan sebagaimana dan value apa yang mau disampaikan itu saja sih semoga bermanfaat apa yang sekolumit ini dan mohon maaf kalau ada keberan selalam sejahtera dan sehat selalu terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak Ario kita mungkin bisa tepuk tangannya kalau mau open mic buat Pak Ario baik saya ulangi lagi sebelum ditutup jadi ada tujuh peserta yang mendapatkan hadiah nanti saya akan menjapri masing-masing hadiahnya saya ulangi lagi Bapak Abdul Fauji kemudian Bapak Mokairu Bapak Yanwari Bapak Yahmada Girsang kemudian Ibu Indah kemudian Ibu Desti Bapak Sundhartono dan sebagai apresi saya terhadap peserta yang paling dulu datang yaitu Ibu Irma Sustika Ibu Irma Sustika monitor Ibu sudah live ya sudah live ya baik nanti kita akan coba hubungi silakan Pak Ario kalau akan ada yang disampaikan foto bersama tadi Pak Ario baik oke foto bersama bisa buka video atau foto masih di stop ini Pak tuh masih di stop sebentar silakan saya buka semua berarti ya kalau buka langsung disana bisa Bapak Ibu buka masing-masing apakah bisa karena saya disini juga open statusnya bisa Pak bisa Pak Ario oke silakan mungkin bisa dibuka masing-masing untuk foto bersama masih belum bisa juga masih belum bisa Pak Ario ya sebentar Pak Pak Ario sudah sudah bisa oke saya gak kunci ya kok gak bisa ya yang lain apakah ada kendala gak ada kendala Pak Ario saya coba aktifkan dari sini saya bantu Pak Ario nya yang belum open camp oh saya sudah saya sudah disini ya ini saya Pak Pak Ario gak kelihatan gak Pak oh saya pakai dua Pak saya pakai dua Pak ini yang dada-dada ini kan kelihatan ya yang satu buat audio aja baik-baik silakan Pak Ario sepertinya sudah sudah saya foto Pak sekali lagi ya lagi ya oke sekali lagi yuk satu dua tiga ya oke baik sudah baik dengan demikian selesai sudah acara di malam hari ini terima kasih sekali buat Bapak Ibu yang sudah hadir harapan kita materi malam ini bermanfaat untuk mengembangkan bisnis di tempat Bapak Ibu masing-masing dan harapan kita juga kita masih bisa bertemu di sesi lain dengan topik yang lebih relevan dengan kebutuhan dan pengembangan bisnis Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih dan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan hadiah bisa hubungi nomor telepon saya tadi untuk saya bisa follow up nomor telepon dan alamatnya baik terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih Pak Ario Pak Ario dan Bapak Ibu semua terima kasih Pak Ario Pak Ario Pak Ario terima kasih Pak terima kasih juga untuk Pak Ario tiga kali Ario terima kasih Pak Ario terima kasih